saatnya aku akan crown beberapa karakter yang akan aku lakukan biasanya hingga crown itu pas lagi ngelakuan tryhard kayaknya aku buka Excel dulu deh oke ini aku crown ya dan oh boy 43 crown aku akan menghabiskan dan ya saatnya kita mulai yang pertama hasilnya aku akan crown ke karakter si zhongli karena zhongli ini tuh akhir-akhir ini lagi meta banget karena urusan namanya banyak controllingnya apalagi butuh shield yang gede misalnya kita crown guys ya jadi guys oke 123 ready nah oke terspan kemudian untuk Arlecino Arlecino lagi meta banget apalagi normateknya yang gede banget jadi naikin juga normateknya Arlecino nih oke untuk Nahida Nahida dua-duanya akhirnya aku naikin elemental skill sama bers ya nih oke Oh my god nice nahida Chan nice kemudian Yilan elemental skill sama bers karena gua sering pakai di konten terhadap sama eksplorasi oke nicely terus Raiden Shogun Raiden Shogun sejak ada C2 berguna banget ya jadi aku naikin elemental bersnya nah oh my god sub no businya malesin gua kemudian alha hitam alha hitam karena di pesdenro terbaik saat ini dengan spread ya bisa dibilang oke normatek sama elemental skill kecing karena gua simper kecing gua naikin aja tapi sejak ada glory jadi ragu nah Bapah naikin aja hmm cukup lah pesannya yang elemental skill dan bersnya wih pas ya guys ya mcdendro karena lagi meta banget mcdendro gua pakai OVIL dineblor dan juga OVIL dps juga jadi gua naikin aja wih pas banget anjir kemudian furinah ya furinah mantep sekali ya niat gua crown guys oke new village siapa lagi bukan dia gitu harus ini naik demikin terus Ayatoh oh Ayatoh di skill sama bersenya aku pick Ayatoh karena dia udah masuk pernah masuk ke tryhard juga udah lama itu aku tahu aku tahu nih oke kalau desainnya aku akan naikin dia triple kayaknya Oh tahu dua doang yang normatek sama skill lah Oke berstu kayaknya enggak di ngandalin deh situasional kayaknya tapi untuk saat ini aku fokus dua ini dulu potensial dp sebenarnya di dua itu cujo kun sejak ada shogun c2 dan kujusara c6 velonya makin tingkat drastis di elemental skill sama bersih eh nambah di misi rasionya terus di bersenya karena bersih skillnya gede nih kita naikin aja official official nih katanya satu aja deh jadi untuk saat ini visual dulu satu dulu aja lah coba aku cek lagi ya official ada Oh ada dua berarti sisanya untuk visual cik ah berarti ini salah ini visualnya rs2 ini bedo cuman dua-duanya kalau bisa soalnya presentasinya enggak main-main gede nih apalagi sejarah Ceprus weh ngangkat banget ini lebih dunia Oke sing kill nice double crown Bennett eh panutan kita semua ya kemudian Xiangling burst juga Eula nah Eulan itu fisikal terbaik saat ini jadi aku akan nge-building secara signifikan dulu jadi aku build dia juga karena fisikal terbaik saat ini dijatuh kepada dia oke kemudian Mika nah sejadah Mika nih Mika sangat berguna di sini apalagi sejadah furina weh furina makin gede lagi nih pelunya maka dari itu aku akan naikin misalnya juga ke double ya double crownnya Hai sama healingnya sejadah furina healing lebih penting di sini terus paruzan Nah aku enggak akan komplain lebih lanjut dengan paruzan tapi kayaknya nanti aku akan crown juga elemental skillnya cuman harus aku masih channel ec2 jadi enggak harap banyak dulu jadi fokus elemental bersulullah ada Nemo damage bonus juga disitu ya emiko desu emiko pernah gua pernah dia berguna jadi aku notabene aja untuk dia ah my shoot double crown nice langsung kita ke ganyu waifu terbaik sejadah raya sebelum Inazuma rilis tentu saja dan juga aku pernah dipakai di event event opsional itu yang ngantelin event gelut itu yang wajib melt untuk bisa kecil musuh dengan cepet nah ganyi tuh value-nya bagus disitu fokusnya di norma text sama burst skill levelnya kecilin skill damage-nya jadi kita norma text sama elemental bersaja oke label crown child aduh cat dan ini terakhir aku jarang banget pakai cat ya tapi sejak ada internasional cal lagi meta quick swapnya terus DMC gede nih mungkin aku crown juga ya crown aja lah pernah kok dia masuk ke try hard juga oke itu dia sebuah hal yang menyendangkan akhirnya udah gua crown semua karakter yang gua crown dan ini sekitar totalnya adalah 34 karakter yang aku crown dan salah satu yang opsional itu yang opsional itu adalah keulah Mika yaimiko ganyu terus child saya aku masuk ke sini tuh karena value child ini tuh udah turun banget guys aku tuh nggak suka aja sama child itu itu aja gua buat konten tentang crown karakter bagaimana menurut kalian coba tulis di rado dan komentar sampai jumpa di konten berikutnya bye bye bye